Intro Dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-38, Kementerian Pertanian bersama Food and Agriculture Organization of United Nations atau FAO Menyelenggarakan Seminar Hari Pangan Sedunia ke-38, di tahun 2018 ini World Food Day mengusung tema optimalisasi lahan rawa dan lebak menjadi lahan yang produktif di Desa Sejakit Baritukwala, Kalimantan Selatan. Ada pun serangkaian kegiatan menunjuk pembukaan HPS 2018 salah satunya, yaitu Seminar Nasional yang diadakan di Gedung Dr. Ilham Khalid, Komplek Perkatoran Pemprov Kalimantan Selatan. Seminar yang mengajak generasi muda menjadi petani, diadiri oleh Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Keminjakan Pertanian Abdul Basit, dan ada sumber lainnya yang memiliki kisah inspirasi untuk generasi muda. Di tahun 1993 kita sudah bisa jual produk ke Jakarta ya, ke Kramatjati. Dari tahun 1993, 1995 kita sudah menjadi supplier ekspor untuk Singapura. Alhamdulillah dari situ bunci super ya, yang besar-besar, untuk diekspor ke Singapura sampai seharinya itu 2-3 ton, itu per hari. Selain itu, peserta pun datang dari berbagai instansi dan juga kalangan mahasiswa dari Kalimantan Selatan dan luar daerah. Mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan dapat menjadi tonggak Indonesia untuk bisa mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045. Anantia Sentani, Tipi Tanik, Abadhani. Sampai jumpa di video selanjutnya.